selamat menikmati dan kita disini sedang mengadakan kegiatan pelatihan dan disini ada Kak Hairul Kak Hairul dari BPBD Kak Boydong menciptakan kakak itu siapa terus apa yang kakak harapkan dari pelatihan ini kepada peserta didik ini apa sih yang kakak harapkan baik terima kasih nama saya Kak Hairul Buga dari BPBD Kota Bogor hadapun harapan saya kepada adik-adik tamuka pertama adalah mereka memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi memiliki kepedagangan sosial juga yang terakhir adalah memiliki kemampuan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana itu yang terpenting apakah yang kakak lihat tadi mereka itu antiket dengan bergiatan ini anak-anak Alhamdulillah saya lihat bagus sekali mereka terlihat semangat ingin menimba ilmu yang lebih dalam bagi Kak Dodi sebagai PJ sedikit yang akan disampaikan kepada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam saya Dodi Ahmad Jajayat dari penanggulangan Mugganah dan Kota Bogor mengucapkan terima kasih kepada para kewaran yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini mudah-mudahan depannya masing-masing kewaran itu memberikan motivasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat siang teman-teman di Pramuka Salam Pramuka Salam Dengan saya Nindila Nairamdhani Saat ini sekarang saya sedang bersama Kak Hany Saya Kak Hany Waka Bina Muda Kuartir Ranting Bogor Barat Menurutnya terkait kegiatan hari ini Menurut Kakak bagaimana deh kegiatan hari ini Kegiatan hari ini kegiatan latihan gabungan antara siaga pengalang dan penegak tetapi tetap terpisah bagian siaga-siaga pengalang-pengalang penegak-pengak ini adalah kegiatan yang sangat bagus karena sebentar lagi kan mereka akan melaksanakan terutama yang Garuda itu akan melaksanakan penilaian jadi disini kita berlatih dulu supaya anak-anak itu lebih apa ya lebih tahu lebih paham lebih mengerti kira-kira apa sih yang akan nanti mereka terima ketika mereka melakukan atau uji kompetensi mereka betul-betul selanjutnya apa harapan kakak nih buat calon Pramuka Garuda calon Pramuka Garuda untuk yang nanti diharapkan selalu siap setia-sedia sesuai moto Pramuka Garuda dan jangan hanya sekedar jadi Pramuka Garuda tetapi mereka tetap melanjutkan Pramuka Garuda kalau sudah lulus mereka tetap melanjutkan kegiatan Pramuka seperti biasa peserta yang datang hari ini lagi ada berapa orang peserta yang datang hari ini ada 126 126 orang ada beberapa yang berhalangan tidak hadir itu dari semua golongan dari semua golongan siaga 103 sisanya itu dari golongan penggalang dan golongan meninggal baik terima kasih banyak sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka pada hari ini kami dari Bina Muda sedang melaksanakan kegiatan atau menerima audensi dari Bina Muda Kuarda Jawa Barat dalam menangkah kegiatan Dian Pindru tingkat Jawa Barat yang insya Allah akan diselenggarakan di Kota Bogor dan keluar cap Kota Bogor mendapat kehormatan menjadi Tuan Rumah di kegiatan Dian Pindru kepada seluruh anggota Pramuka saya sarankan atau saya harapkan mau segera ikut serta atau mendaftarkan diri setiap ketua regunya tapi ingat hanya terbatas hanya perwakilan dari tiap-tiap sekolah kemudian Dian Pindru ini akan dilaksanakan di wilayah satu yaitu Kota Bogor Kabupaten Bogor Sukabumi Kota Sukabumi Cianjur dan Depok selanjutnya untuk lebih jelas mungkin Kak Yudi bisa menambahkan terima kasih ucapan terima kasih pada keluarga Kota Bogor yang sudah menerima kita audiensi untuk kegiatan Dian Pindru tahun 2024 mudah-mudahan kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan baik dan rancar sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati tadi dan ucapan terima kasih juga pada seluruh pihak yang nanti mudah-mudahan bisa membantu kita nanti pada saat pelaksanaan cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Salam Saya Nurna Wali Amin Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Alhamdulillah hari ini Kuarcap mengadakan satu kegiatan dapat konsolidasi dan juga koordinasi dalam langkah persiapan peringatan hari Pramuka ke-63 tahun 2024 tingkat Kota Bogor hari ini kita mengundang seluruh komisi yang nantinya dalam kegiatan rangkaian peringatan hari Pramuka akan berkontribusi dalam kegiatan sebut ada tiga agenda besar yaitu kegiatan Jambore Cabang hari Pramuka dan juga Remina Cabang yang kita laksanakan walaupun secara leading sektornya masing-masing sudah jelas ada Remina dan Jambore itu adalah Bina Mida kemudian hari Pramuka adalah Orgakum tetapi dalam kegiatan tersebut melibatkan komisi-komisi yang ada di Kota Cabang sehingga hari ini kita konsolidasikan tidak hanya dari sisi kegiatannya saja termasuk di dalamnya kelengkapan dari kegiatan tersebut menyakit masalah pembiayaan FBM dan juga teknis pelaksanaannya itu juga disiapkan oleh masing-masing komisi dan harapannya nanti dalam kegiatan peringatan hari Pramuka semuanya bisa berjalan ada satu lagi dua kegiatan yang sangat besar sebetulnya dampaknya buat masyarakat yaitu bulan bakti Pramuka dalam kegiatan bulan bakti Pramuka ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari Pramuka bagdahan untuk peringatan hari Pramuka ke-63 tahun 2004 tiga kubat cap kota Bulgur tahun 2024 ini bisa berjalan dengan maksimal optimal dan tentunya bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini Pramuka adalah salah satu kegiatan pendidikan non-formal untuk penguatan dan pendidikan karakter saja terima kasih yang disampaikan mudah-mudahan semuanya sesuai dengan rencana dan dapat widok dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih untuk kubu Pramuka dan nanti berkenan juga dari kubu Pramuka untuk menjadi hujung tombak dan jadah terdepan bagi Pramuka dikuarca kota Bogor untuk mempublikasikan menyampaikan semua yang berhubungan dengan kelaksanaan kegiatan rangkaian hari Pramuka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah hari ini terlaksana kegiatan orientasi Mabikus untuk pendidikan pangkalan esri di Kuarang Begok Barat Alhamdulillah beberapa kami sampaikan tentang NBLS kegiatan diawatan untuk keperamukan kita sampaikan kepada Mabikus Kuarang Begok Barat yang kedua Alhamdulillah ada beberapa kesepakatan dan apa hal hubungan yang luar biasa dari Mabikus di Kuarang Begok Barat dan diatasi nama Kuarang Begok Barat mengapresiasi pada KTKS pesanata Pembeli Begok Barat yang selalu mendukung dan berkolaborasi dalam semua kegiatan Kuarang Begok Barat semoga dengan kolaborasi yang sangat hati yang berkini dari seluruh kematikus di Kuarang Begok Barat Kuarang Begok Barat semakin bagus semakin berkualitas semakin maju terima kasih Kedua Pramuka yang selalu setia untuk melukis kegiatan di Kuarang Begok Barat Salam Pramuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rumpur Kota sejuk dan indah menyambut Pramuka bersuka cinta jam-jam bertuju Semarang meriah ceria berdedikasi berprestasi Pramuka Kota Bogok bersatu padu melangkah maju berbusem manat ia berkarya dan berbakti untuk musrah dan bangsa tercinta bersaudaraan teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam Pramuka hari ini saya Renata pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka selamat menikmati